Intro Saya berada di Amerika yang abad 8-9 dimana di Asia, di Indonesia, Sudara Negara Majapahit, Sriwijaya disini masih berupa benua kosong dengan beberapa suku Indian namun imigran dari seluruh muka bumi datang ke benua ini dan abad 17 negara ini memisahkan dari persemakmuran Inggris dengan latar belakang negara dimana multi etnik berdatangan maka penduduknya mengembangkan sebuah filosofi mengenai demokrasi, mengenai hidup bersama mereka tumbuh dalam pemahaman sebuah bangsa yang menghargai hak asasi manusia karena itu di negara ini muncullah tokoh-tokoh hak asasi yang bukan hanya bagi bangsanya tapi menjadi inspirasi bagi negara-negara lain di belahan dunia ini dan inilah salah satu kisah tokoh inspirasinya Oprah Winfrey Show diproduksi oleh Harpo Production Harpo kebalikan dari Oprah nah ini adalah acara televisi yang paling tinggi ratingnya ditonton oleh 48 juta orang di Amerika dan disiarkan secara internasional di 126 negara kisah ini menarik karena Oprah adalah lahir di keluarga miskin dan sekarang menjadi wanita pertama dengan pembayaran tertinggi dalam industri film televisi Amerika April 2000 Oprah dan majalah Hurt menerbitkan On The Oprah Magazine menjadi majalah wanita gaya hidup yang paling berhasil dalam sejarah penerbitan karena memiliki Oprah 2,3 juta per bulan Oprah merealisasikan impian pada masa kanak-kanak untuk menjadi bintang film lalu dia berakting untuk menjadi bintang film dalam beberapa novel tulisan para penulis terkenal lalu Oprah juga menjadi produser untuk Broadway Theater The Color membuat website tersendiri, situs tersendiri Oprah.com dan memiliki radio satelit yang bernama Oprah & Friends sekalipun telah meraih sukses yang luar biasa dalam hidupnya Oprah Winfrey tidak pernah meninggalkan komitmennya pada kemanusiaan untuk berjuang bagi kaum minoritas baik minoritas kulit hitam atau bahkan juga minoritas muslim di Amerika khususnya setelah muncul anti muslim setelah kasus 11 September kenapa Oprah begitu gigih dalam berjuang memperjuangkan hak minoritas karena dia tidak pernah lupa bahwa dia juga berasal dari kelompok minoritas yang tahu arti terpinggirkan, tersingkirkan, atau tidak dihargai mengenai keberhasilannya Oprah berkata bahwa waktu kecil dia punya impian untuk menjadi seorang artis apa itu pentingnya impian? impian akan menemukan jalannya impian membuat seseorang melihat kesempatan sebagai tantangan dan sebagai peluang sama-sama seorang mahasiswa satu punya impian dia membaca koran yang sama dengan temannya temannya memperhatikan ada obrol apa, diskon apa tertuju pada pembelian barang-barang karena itulah obsesinya tapi yang satu punya obsesi mendapat biasiswa maka iklan adanya biasiswa itu sebuah kesempatan dan tantangan dia buka internet, dia browsing, dia apply, dia mendapatkan yang lain punya obsesi bahwa dia mau melatih entrepreneur spiritnya dengan bekerja sambil kuliah maka waktu membaca koran maka perhatiannya adalah pada lowangan pekerjaan dan berita itu menjadi tantangan dan kesempatan bagi dia karena itu kalau anda punya impian maka kobarkan impian itu karena impian akan menentukan, membuka, menemukan jalannya memang akan ada ribuan orang yang menertawakan impian anda tapi jangan pedulikan karena ada juga di antara mereka pasti ada yang justru mengarahkan memberikan ide-ide tambahan baca buku ini, buka internet ini oh juga ada kisah orang lain punya mimpi seperti kamu sekarang dia berhasil luar biasa dan seterusnya karena itu miliki impian kobarkan impian anda tak perlu diganti impian, ganti cita-cita tapi tetap terus memiliki impian-impian karena itu yang membuat anda hidup membuat anda maju meraih hal-hal yang luar biasa selama hidup ini inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Amerika salam dasyat, luar biasa selamat menikmati